ini Yusuf Amuka sedekahnya begitu, bukan minta sedekah terus minta seribu kali emang ada yang begitu? aku kakak tau deh ibu kamu nangis ke saya minta voice note, minta tolong dibantu karena kamu anak laki satu-satunya, betul? kan, kenapa musik? eh bukan, emang kenapa? hai, aku sekarang ada kegiatan yang agak seru dan ini mungkin salah satu yang agak berbeda ya di bulan ramadhan jadi aku hari ini rencananya mau ngikutin kegiatannya payusufamka, atau yang lebih dikenal dengan babah aluri lagi di atas tapi mau aku datangin, lagi sibuk kerja, eh nggak kerja deh maksudnya ini ada tamu aku tuh suka ngisiin Pak Yusuf, nanti kita tanya ya eh hari itu ada kegiatan sama anak yatim, nggak tau ada apa lagi pokoknya aku mau ngeliat aja mau ngikut, ngapain aja sih setiap hari bye Pak Yusuf! Yusuf, kamu mau nge-vlog, boleh ya? kamu mau vlog? mau? siap siap! boleh ya? boleh! boleh, boleh guys, kita mau nge-vlog, hari ini Pak Yusuf ngapain ya? hai Pak Yusuf hai, apa kabar? aku mau ngapain pak ini anakku aduh, iya malu aku selalu kintilin Pak Yusuf tapi nggak pernah ada kamera, tapi ini aku kamerain pak kenapa? ya, nggak apa-apa kan, ngintilinnya pura hargain bisa tiba-tiba aku datengin di rumahnya, hari ini kamu ngapain pak, sedekat kemana lagi saya mau ikut pak, gitu betul ayo, abis ini kita lihat Pak Yusuf Pak dadah! ini hari biasa Jumat Bahagia bersama Baba Alun untuk bagi-bagi sadako, kasih makan, anak yatim, adek-adek kita sama juga nyawer mereka biar buat jajang jadi nanti kita buka puasa? ya, insya Allah buka puasa terakhir juga boleh terus kemudian ada teman kita, koordinator satpam di sebuah bank pemerintah ingin memberi makanan buat berbuka puasa 100 porsi, yaitu lontong padang katanya dia koordinator satpam? satpam, cuma satpam dia, seorang satpam tapi dia mau sedekah 100 porsi ini sekarang kita bikin Jumat Bahagia bersama Baba Alun dan saya kebenuran kan banyak orang yang mendaftar untuk minta kerja sama saya iya, saya sudah ada ratusan orang yang kerja tapi hari ini mereka mau ketemu, saya bilang dibagi deh bergilir hari ini cuma 25 orang jadi kita bagi bergilir emang mereka apply di mana Pak? kalau ada yang mau apply sih kita tahu apply di medsos, apply di WA semua pada hukumin saya itu, tapi sekarang harus tunggu antrian banyak ya? banyak ribuan orang pokoknya kualifikasi, kualifikasi, bagus kalau masuk dan dites terus, kita tempatkan dan begitu kita butuh, kalau kita tidak butuh, mohon tunggu jadi manusia harus bermanfaat bermanfaat itu memberikan lapangan pekerjaan ya itu mungkin memberikan kebahagiaan juga kesian adik-adik kita ini dia ngelamar kemana-mana, akhirnya cuma dipersi dimintain duit, tapi belum tentu ditirma banyak ya Pak? oh banyak semua pesen kalau mau apply itu aja, kalau keluar mau cari duit itu harus ditirma ya? iya, harus bagaimana memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi iya, makasih, ingat tuh memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi aku pengen menunjukkan ini aku pernah dikasih tau sama Pak Yusuf dan ini tuh lucu banget jadi disini kan namanya masjid ada tempat buat nyumbangnya nah di tempat nyumbang itu disini agak unik, nanti kita lihat ya ini tuh kayak laci ini laci nih, kita laci terus aku buka kosong kan? kosong kosong kan? kosong aku tambahin duitnya ada isi kan? ada ada isi kan? aku tutup, makanya udah hilang duitnya lu gimana caranya? bingung kan? gitu jadi, kalau aku tanya sama Pak Yusuf kenapa sih sampai begini banget? karena biasa kan kalau aku lihat kotak sumbangan itu kotak aja terus nanti ada gitu nah kok takutnya banyak yang ngambil ini kan buat yang membutuhkan buat sedekah jadi kita harus menjaga jadi kadang-kadang emang emang udah ngambil gimana? itu loh pakai tali dikasih lem ibon bener ya? oh bener ya? di tempat lo gitu ya? ada oh iya? ada iseng aja ya? pakai tali dikasih lem ibon diangkat duitnya pintar juga ya gitu makanya diinovasikan lah ini masjid ini gayanya seperti klemtek banyak yang bingung kenapa? Pak Yusuf itu ingin menggaungkan yang namanya kebinekaan jadi keberagaman jadi gak sebuah ya ini adalah masjid dengan gaya Chinese which is itu Pak Yusuf banget dimana dia adalah seorang Chinese dan dia mau alaf gitu jadi beliau ingin menggambalkannya itu di masjid dimana ini adalah sebuah masjid bergaya yang agak oriental ya bagus banget kan? lihat tuh toilet tulisan-tulisannya aja dua bahasa kita semua dari sini semua pasti karena kesempatan dari Allah kita bisa berpukul ini dengan sehat nah kenapa sekarang ada adek-adek yatim disini ada satu adek yatim si siapa Marianti ya dia juga baru lulus SMA saya sudah meminta prioritaskan Bu Zola tapi mesti nunggu ya mungkin mudah-mudahan abis lebaran kamu masuk siapa yang namanya Jose? kamu tau ibu kamu nitipin ke saya? udah pekerjaan ibu kamu apa? TKW kan? bener ibu gak bisa baca? ibu gak bisa baca makanya voice note terus sama saya ya kamu harus inget ibu kamu nangis ke saya minta voice note minta tolong dibantu karena kamu anak laki satu-satunya betul ya kamu harus nopang adek-adek yang perempuan segala ya jadi kamu harus dapat kerja karena kamu kerja lebih banyak di rumah sekarang dirumahkan katanya ya buat ibu kamu saya tuh sering terima voice note dari ibu kamu itu ibu kamu nangis-nangis ibu kamu titipin ke saya saya gak kenal kamu saya gak kenal ibu kamu tetapi itu gerak Allah yang membawa kamu kemari ya apriliani buka maskelnya kamu melamar melalui mana? WA ke saya tau nomor WA saya dari mana? dari itu kenapa gak minta izin saya dulu WA? wuh udah kasih ya alhamdulillah temen kamu udah masuk dulu ya udah sebulan ya siapa? duini iya sekarang kamu ya ya alhamdulillah ini surat pengangkatan kamu ya baik-baik pokoknya ini gerak Tuhan semua yang bawa kamu kemari yang menggerakkan hati kami ibu Zola, ibu Ufa semua ini tapi tolong kerja amanah jujur ya kita sama-sama kita bangun citra marga untuk lebih jaya ke depan oke ya awalnya saya sama april lagi pusing banget cari kerja jujur kita lagi bener-bener lagi ngeluh ceritanya sore-sore iseng terus cari youtube caranya kan ini kan nomor orang penting gitu ibaratnya ini bener gak ya kita kita coba-coba iseng-iseng eh ternyata di respon terus kita dipanggil untuk interview lusanya itu kita masih kayak apa ya teriak-teriak pokoknya itu seneng gitu kan terus akhirnya kita datang interview kita coba interview eh abis interview kita langsung eh ketemu bapak itu gak nyangka itu saya sampai sekarang masih gemet terus sebenernya kalau ketemu bapak eh udah seneng ketemu bapak dikasih ongkos juga buat pulang karena emang ketemu itu awalan kita untuk cari kerja ya pak eh saya sama april terus akhirnya eh setelah nunggu beberapa minggu akhirnya saya dikabarin dan saya alhamdulillah bisa bergabung di sitramarga wah gaji pertama harus traktir makan ya iya pak nah lu ketawanya iya iya udah traktir makan belum belum pokoknya bapak akan diundang makan tapi belum kuasa sama gue saya harus jelasin ade-ade ya kamu jangan lupa doain Bu Zola karena sering saya marahin kalau lambat gitu ya Bu Zola saya mohon maaf begitu ada yang dua kali kirim belum di respon saya tegur langsung Bu Zola kenapa ini belum di tegur eh belum di jawab di email sudah pak katanya kadangkala juga ada-ade yang gak sahabat juga eh kan kirim lagi kirim lagi sehingga saya berdukit loh kenapa tidak di respon sama SDM saya uber lagi gitu sehingga saya sempat marahin terus ya tapi gak apa-apa Bu untuk kemaslahan orang banyak kita ya kan kita kerja walaupun saya uberin tapi kan buktinya ade-ade kita sekarang happy mereka tidak jobless mereka ada kerjaan nah kalian harus ingat saya pesankan kalau satu saat nanti kalian bisa punya rejeki banyak jangan lupa bikin lapangan pekerjaan buat orang banyak juga ya gitu udah cukup itu laki berapa sini lakinya sini oke kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut bersedekah Mbak ya alhamdulillah sebenernya itu pelajaran dari keluarga untuk bersama saling membantu juga makanya itu dari kecil sampai sekarang selalu berlakukan tapi saya tidak minta sedekah anda dan menjanjikan kembali berlipat-lipat kali tapi saya penuhi langsung kalau orang bilang langsung saya bayar restunai dan sah hahaha ini mati lu nantinya 350 350 wak nah itu nambah tuh kayaknya gak boleh gak boleh nambah kalau baru mau ikut sekarang boleh gak apa kalau nambah ntar digigit kecua loh terus ini Pak Budi saya perkenalkan beliau biasanya suka bersihin masjid-masjid kita di bulan Ramadhan hari ini bukan hanya bersihin masjid tetapi beliau memberikan ketupat padang ya Pak Soto Padang Soto Padang nah Bu Zola orang Padang nih Soto Padang sama nasi oh Soto Padang sama nasi 140 petak tangan coba bayangin beliau sebagai koordinator satan tapi beliau begitu percaya the power of Sadako 100 porsi juga nah ini adik-adik yatim juga semua pada dapat nanti semua yang bawa buka puasa disini silahkan ya ini Yusuf Hamka sedekahnya begitu bukan minta sedekah terus minta seribu kali emang ada yang begitu? kalau kakak tahu deh serius Pak? kakak tahu ini sedekah ala Yusuf Hamka jadi begitu satu diganti tujuh kalau Yusuf Hamkanya tahu kalau kakak tahu ya kakak oh lain kali saya kasih tahu ya Pak? oh iya kalau saya lagi mau kan kadang tahu mau ya? mau ya? oh gitu oh pengen nanya nih Bapak kan tadi bilang ini Opa udah ikut saya udah kaya anak tapi saya pengen nanya nih Pak kan Bapak musti saya bukan emang nggak apa-apa Pak? sentitit nggak pertanyaan saya? nggak kenapa? nggak Bapak setakat dihujat apa? apa gitu? eh bone maksudnya begitu loh Islam itu rahmatan dilalami jadi rahmat untuk seluruh alam semesta yang beragama tidak beragama itu juga diberikan rahmatnya oleh Islam jadi kamu beragama walaupun agama kamu kristen ya? nasrani nggak ada masalah yang nggak beragama pun juga saya harus berikan rahmat bagi muslim yang baik ajarannya memang begitu jangankan kamu tumbuh-tumbuhan hewan-hewan pun kita harus lindungi ada agama? nggak ada agama? teman? semua bukan teman dilindungi, dijagain semuanya jadi makanya Islam itu lantap rahmatan dilalami bukan rahmatan dilalami bukan rahmatan dilalami ini olifia anak-anak saya terus abis itu musik abis itu musik abis itu oh iya kok aja kamu nangkap pikiran begitu ya? anak yang saya anak-anak saya anak kandung saya sendiri silahkan merdeka saya bebas milih agamanya apalagi anak-anak jadi makanya saya bilang kalau di Islam itu sangat toleran di Islam itu sangat toleran dan Islam mengajarkan cinta kasih saya sendiri sebagai muslim saya menjadi pembina kelenteng petak 9 emang tuh guys kelenteng petak 9 dan di Singkawang ada 2 lagi kelenteng 2 lagi jadi 3 terus pembina krematorium cilincing terus sama itu oh iya saya pengurus PBNU saya jadi pengurus PBNU juga ketua konteng juga ya iya ketua dewan pembina jadi saya tidak ikut acara ritualnya tetapi saya membantu mereka mendabaikan mereka ya inilah Islam Rabatanggillah amin sampai saya mau mundur dari kelenteng-kelenteng yang sudah berjalan baik saya bilang udah dong saya mau pensiun jangan dong katanya orang Islam itu lebih adil katanya untuk menjadi penasehat dan pembina kita ya tentu kalau bukan kita yang membuat Islam ini menjadi jaya dan besar Islam ini akhirnya banyak yang disalah artikan dan dianggap intoleran nah saya menganggap Islam ini sesuatu yang besar yang baik dan intoleran sehingga kejayaan Islam kita lihat hari demi hari mulai kelihatan kebesaran Islam dan banyak berduing-duing segala kita kita masuk Islam mudah-mudahan Olivia dapat hidaya amin 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 ii Bapak mau nanya lagi kenapa masjidnya kayak kelenteng nah ini masjidnya warnanya memang warna Chinese look oriental look dengan dipadukan Timur Tengah dan Getawi jadi bukan unsee seperti kelenteng ini masuk satu keluar tujuh coba nih yang tadi percaya lah kalau gak nyesel nih percaya lah kenapa lu percaya? ini kan berangkas karena tadi dia belum percaya sekarang dia belum percaya sekarang dia percaya mudah-mudahan kalau percaya nanti lu masukin tapi dibuka lagi tujuh iya lah kalau gue ikhlas kalau lu pasti ikhlas juga ya emang Pak Yusuf pernah-peran sih ngomongnya begitu sih kayaknya kagak pernah sih orangnya lembut sekali dan apa lembut terus ya gitu ngomongnya mendayu dayu ya ya bahasanya ya ga usah kadang-kadang tadi Cici ngomong kayak gitu tapi kalau profesional beda tapi ya namanya profesional kalau kita salah dimarahin bener gak? iya bener gak? bener-bener iya kan kalau salah dimarahin artinya apa? kita didik betul betul bukannya kalau salah didiemin kalau salah didiemin gak dimarahin artinya dia udah gak peduli kalau gue sering namanya anak muda ya suka bikin salat suka ngeyel anak muda muda banget muda eh iya suka bikin salat suka ngeyel suka bawel nangis nangis sih nangis sih woy sering kalau dimarahin nangis gue sering aku sering kalau dimarahin dia nangis namanya enak cewe nangis adun banget lu kalau misalnya kerja salah muka gue omelin artinya apa? jangan dipedurin kan? gitu selama lu masih diomelin hidup lu masih aman ya itu kuncinya karena kalau udah gak diomelin artinya dikit lagi dipecap karena kalau udah gak diomelin artinya dikit lagi dipecap dipecap oke ayo marahin tiap hari iya ayo bener kak artinya tuh udah hoplas hoplas oke ayo kita mencapain tiap hari ya ayo terangkat sekarang ayo Sub indo by broth3rmax